dua lipah mengumumkan batal konser Jakarta besok besok itu berarti hari ini tanggal 9 November dia lagi latihan sama cowok penyanyi juga gue enggak tahu siapa lancung banget hidungnya tapi biasa aja sih gak semua boleh cakep juga tapi disini dua lipahnya cantik walaupun hanya latihan nyanyi doang dia memang sangat cantik dan juga seksi kalau penyanyi barat dan menggahat Instagramnya yang menyebut terdapat masalah keselamatan dalam panggung ini masalahnya dua lipah batal konser di Jakarta tapi enggak tahu masalah keselamatan tuh apa kalau setahu gua tuh kemarin Pes Martin itu waktu nyanyi jatuh terprosok dalam lubang yang ada di atas panggung lubangnya hampir setengah badannya mungkin itu juga panggungnya kayak enggak solid mungkin kalau diginjak bisa buat bikin orang terprosok mungkin atau enggak disebut juga misalnya panggung Indonesia kayak gitu yang kayunya kropos yang berlubang tapi ditutup karpet aja enggak ditutup lubangnya macam-macam banget ini yang tadi pernyataan dua lipah diterjemahin ke bahasa Indonesia katanya gini saya sangat sedih untuk menyampaikan bahwa saya tidak dapat tampil di Jakarta pada Sabtu ini 9 November saya berada di negara kalian yang menakjubkan dan siap untuk tampil tetapi saya sangat sedih untuk menyampaikan bahwa pertunjukan tidak aman untuk dilanjutkan karena masalah keselamatan dengan pementosan dua lipah saya sangat menantikan malam ini dan sungguh menyakitkan bagi saya bahwa kami tidak dapat tampil untuk kalian semua terutama setelah sekian lama sejak penampilan terakhir saya di Jakarta pengembalian uang akan dilakukan daripada pembelian Anda saya mencintai kalian semua dan benar-benar tidak sabar untuk kembali bersama di ruangan yang sama dengan kalian bernyanyi dan menari dengan sepenuh hati sesegera mungkin promotornya PK Entertainment dan Tempresence pun mengklarifikasi karena masalah keamanan dan logistiknya tidak terduga tempresence dan PK Entertainment dengan berat hati mengumumkan pembatalan dua lipah Radical Optimism Tour di Jakarta yang telah sangat dinantikan dan dijadwalkan pada 9 November 2024 di Indonesia Arena PK Entertainment meskipun dua lipah siap tampil dan seluruh tim berpaya keras untuk menyelesaikan masalah produksi yang kritis terkait struktur panggung yang disediakan matahilang production tidak aman bagi petunjukkan untuk letak berlangsung keputusannya sangat sulit untuk membatalkan ini dibuat dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan keselamatan penonton dan artis di sini ada lagi tulisannya yang gak diterjemahin yang paragraf ketiga katanya tempresence dan PK Entertainment sangat meminta maaf secara tulus untuk para fans yang sudah menantikan acara ini untuk apa minta maaf tentang ketidaknyamanan yang disebabkan oleh pembatalan ini untuk informasi selanjutnya untuk pengambilan tiket itu bisa dilihat di dua lipah injakarta.com gitu ya sayang juga udah kalau udah beli tiket yang mahal-mahal dan biasanya orang Indonesia worth tiket pas udah dapet tiketnya dan pengen nonton dua lipah ternyata batal kenapa gak diadain fan meeting aja ya gak usah nyanyi tapi fan meeting atau ya diusahain sampai bisa gitu gak ngerti juga gimana sih gak profesional banget itu yang bikin panggung kasian yang udah beli tiketnya nah udahan nanti bisa beli lipah bisa ke Jakarta lagi dan fansnya betul-betul bisa nonton dia dan fansnya betul-betul bisa